Shalom membelahi kristus yang ada di rumah kita tahu bahwa saat ini adalah hari kamis dan biasanya kita melewati FA ini bersama saudara-saudara kita di wilayah masing-masing tapi kali ini Tuhan izinkan kita bisa berkumpul beribadah FA di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita tercinta untuk itu saya menghimbau saudara-saudara yang ada di rumah untuk ikut beribadah FA di rumah masing-masing siapkan alkitab kita siapkan hati kita dan mari kita beribadah sama-sama Ruan Yesus memberkati 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 Adanya Kasih Allah Mohon berkorban Bagi kau dan aku Tak ada kasih Seperti Kasihmu Kasih Allah ku Sungguh tak terbukti Ketika Yang serahkan Anaknya Kasih Allah Kasih Allah Mohon berkorban Bagi kau dan aku Tak ada kasih Seperti Kasihmu Bersyukur 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 Karena kasih Setiamu Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah Kau Tuhan Kau Tuhan Kasih Allah ku Kasih Allah ku Sungguh tak terbukti Ketika 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 Dia serahkan Anaknya Kasih Allah Kasih Allah Mau berkorban Kemudian Bagi kau dan aku Dan ku Tuhan Ketika Ketika Bersyukur 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 Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau tuanku Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiapmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau tuanku Bersyukur, 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 bersyukurlah bersyukur karena kasih setiapmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau tuanku 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 Haleluya, sejukur kau yang merayani semua Engkau ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Haleluya, 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 haleluya Terima kasih Tuhan 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 Terimakasih Tuhan Yesus, kira-kira-kira, saat ku mencari, ku menampangkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, Sebab kau bapakku, apa yang kekal, tidak akan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab kau bapakku, apa yang kekal, kau beri yang ku pintar, Saat ku mencari, ku menampangkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, Sebab kau bapakku, apa yang kekal, tidak akan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab kau bapakku, apa yang kekal, apa yang kekal, kau selalu ada bagiku, Ke��ahkamahhi bagiku, sebab kau bapakku, apa yang kekal, Ini sampaipetto ku, apa yang kekal, Terimakasih Tuhan, Yesus, kira-kira, Ya Allah. Dan outpahsi Tuhan, Yesus, kira-kira, Ya Allah. Ravi 2002,ычно dalam kasih Tuhan, Yesus, kira-kira, Ya Allah. Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Ya Yes Lord Ya Yes Lord Kota pertama biarkan kami sendirian Amin Loh Tuhan memberikan kekuatan bagi kami di tengahku Walaupun di tengah keadaan seperti ini ya Amin 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 Ya Yes Lord Amin Amin Mampu Tuhan Terima kasih Amin 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 Baru hingu Tengalir dalamu Ciwaku Tengah Bersamamu dalam naunganmu Kubuka hati, tujah mahanmu Berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di antarmu, menyembahmu Kubuka hati, tujah mahanmu Berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di antarmu, menyembahmu Kubuka hati, tujah mahanmu Berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di antarmu, menyembahmu Di antarmu, menyembahmu Di antarmu, menyembahmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Amin Ambil alkitab dulu Ambil alkitab dulu Kita buka kitab Wahyu Kasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai ke tujuh Wahyu kasal dua Ayat yang pertama sampai ke tujuh Gantian ya Baca dari saya dulu Kepada jemaat di Ephesus Tuliskanlah kepada malekat jemaat di Ephesus Inilah firman dari dia Yang memegang ke tujuh bintang itu di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki dia emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jerih payahmu Maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasuk Tetapi yang sebenarnya tidak demikian bahwa engkau telah mendapati mereka penjusta Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenallah Namun demikian aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat Jikalah engkau tidak bertobat Tetapi ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perkebatan pengikut-pengikut Nikolaus Yang juga kubenci Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang, dia akan kufri makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Fritaus Ah Amin Amin Haji Tuhan Nah sekarang Yesa Rahal Johan Kira-kira apa yang didapat dari pembacaan ini Aku pesan lagi Jangan pes, oke Yesa, Yesa Dari bacaan tadi apa yang didapat Kalau aku ini Di ayat keempat sama lima Ya kita sudah Sudah ngomong kayak gini kan Di wahyu itu kan kepada jemaat Efesus itu Ya cerih payahmu maupun ketegunanmu Tuhan tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya Rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Engkau tetap sabar dan berita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenal Allah Tapi masalahnya Kita Jemaat Efesus itu Meninggalkan kasih yang semula Nah Sebab itu kita harus ingat Kita tidak boleh meninggalkan kasih yang semula Karena itu sudah betapa jauh Betapa jauh kita Jatuh di dalam lubang itu Itu sih Ini memang poinnya di angka Di ayat yang keempat ya Namun demikian aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula Mama Ya kasih semula sih sama sih Bahwa kadang-kadang kita itu karena Ujian Karena Sudah banyak pelayanan Disibukan dengan pelayanan Disibukan dengan rutinitas kegiatan Kita rasa-rasanya sudah Memberi yang terbaik Tapi ternyata Justru hal yang paling dasar Yaitu hubungan kita dengan Tuhan Itu kita lupakan Jadi Pada saat-saat kayak gini Menurut mama ya Menurut mama tuh Bahwa Kalau Tuhan izinkan dan paksa kita Tiap hari beribadah Apalagi kita dikembalikan ke keluarga Dikembalikan ke bersamaan bersama keluarga Itu Menurut mama Itu pas banget Soalnya Kita jadi Apa ya Jadi kembali Merasakan Gimana sih rasanya kita Menikmati hadirat Tuhan Gimana sih rasanya kita Kepengen baca firman lagi Pengen kenal deket sama Tuhan Jadi Rasa-rasa Kasih yang semula Itu rasa-rasa kita Jatuh cinta pertama Sama Tuhan gitu Jadi itu Menurut mama sih gitu Sudah Oke Nah Ini yang kita dapat malam hari ini ya Bahwa Tuhan itu lihat hati Pelayanan itu baik Dikatakan disini ayat yang kedua Tadi Seripayah kita itu baik Ketekunan itu baik Tidak dapat sabar terhadap orang jahat Itu juga baik Bahwa engkau mencoba mereka yang menyebut diri rasul Artinya kita bisa punya roh pengenalan Roh Karunia membedakan roh Ngerti orang ini Dia melayanannya berdasarkan Tuntunan roh jahat Kita ngerti bahwa motivasi seseorang lain itu karunia membedakan roh Itu baik Bahkan dikatakan ayat ketiga Tetap sabar dan menderita Sabar dan menderita itu tidak mudah Sabar dan menderita saja tidak mudah Orang sabar saja susah Plus sabar dan menderita itu tidak mudah Tapi buat Tuhan itu tidak cukup Betapa sebetulnya Tuhan itu tuntutannya Yang menurut Yisrael gampang tidak Yang Tuhan minta gini Sebab itu Namun aku mencelang kau Karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula Jadi Yang tadi semua Lihatlah yang baik-baik di atas Jerilah Jerilah Kesabaran Penderitaan Ternyata buat Tuhan itu Tidak ada artinya Bahwa Tuhan ngomong Aku mencelang kau Karena kau telah meninggalkan Kasihmu yang semula Nah sebetulnya kalau kita lihat ini Tuntutannya Tuhan itu Menurut Terinduanya Tuhan Ya ini apa yang Tuhan minta ini Ya ini memang terinduan Tuhan Tapi artinya Tuhan minta ini Ini menjadi satu syarat dasar Kasih yang semula itu Syarat dasar untuk kita melayani Tuhan Itu tuntutan yang mudah Apa yang sukar Menurut Yisrael Khususnya mudah Karena Ya kalau mencintai itu kan Misalnya aku mencintai orang tua Atau mencintai pacarmu itu loh Mencintai pacar itu kan Maksudnya Keep on going gitu loh Terus Terus membara Terus kalau kita kehilangan Gairah itu ya Sama aja Bapak itu sering-sering lihat Ilustrasinya itu di anjing 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 itu Binatang yang luar biasa Kalau misalnya dia di Apa disayang itu ya Ada kisah anjing yang pernah Dia tadinya terbuang gitu Terus mungkin ada Seorang yang nerima dia Kemudian dirawat Di rumah disayang Nah setelah dia disayang itu Dia begitu cinta Sama pemiliknya Sama Tuhannya Suatu saat dia didisiplin Ya dia disiplin Dia terus nunggu Misalnya dia disiplin Masukkan ke ruang tertutup gitu ya Dia akan nunggu depan pintu Pada saat dibukakan pintunya Dia udah terus digigit Yang Tuhannya Dia akan ciumi Tuhannya Itu anjing Artinya Anjing itu punya Kita belajar yang namanya Kasih yang semula itu Sekali kita cinta Sama Tuhan Dia cinta mati Apapun tidak boleh merubah itu Nah sebetulnya Tuhan itu Maunya gini Bukan yang susah-susah Kita bukan Bukan masalah kita Berjerilah Mulai dari cintamu dulu Kalau kita cintanya sudah Dasarnya sudah oke Manti semuanya jadi ada nilainya Setanpa cinta Semuanya tidak bernilai Tuhan ngomong gitu sih Nah ini satu ayat Teguran kepada jemaat Tujuh jemaat Tapi ini diberikan Disebutkan di Jemaat yang pertama Jemaat Ephesus Artinya Tuhan mau gini Bahwa Sebetulnya kepada semua jemaat yang lain Ini juga penting Bahwa kasih yang semula itu Yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan Di seluruh dunia Mungkin banyak gereja Sudah terlalu Hingar-bingar Dengan segala Kemegahan Dengan kebesarannya Tapi lupa hatinya Nah makanya Bapak Bapak ingat ada satu Tulisnya Ini ditulis seorang Ambat Tuhan Di tahun Sebagai penutup Renungan kita Malam hari ini Bagaimana kita selalu Membangkitkan cinta Ke orang yang kita kasih Ke Tuhan Nah ini ditulis Seorang Ambat Tuhan Namanya C.S. Lewis Di tahun 1942 Nah Coba kalian perhatikan Di tahun 1942 ini Dia nulis Sesuatu kondisi Yang persis Sekarang sedang terjadi Jadi Jadi dia berkata bahwa gini Setan itu berkata Aku akan membuat Kecemasan Aku akan Menimbulkan ketakutan Menimbulkan kepanikan Aku akan menutup Bisnis Sekolah Tempat Ibadah Event-event Olahraga Dan aku akan Menimbulkan Aku akan membuat Satu resesi ekonomi Ya Tapi Tuhan Yesus Bilang gini Di balik semua Yang terjadi itu Yang sedang setan Lakukan itu Dan Yesus berkata gini Melalui keadaan itu Tuhan berkata Aku akan Membawa kembali Seluruh keluarga Demi keluarga Aku akan Memulihkan Kesatuan Dengan keluarga Aku akan Membawa Kembali setiap Keluarga Duduk bersama Di meja Makan Menikmati Makan malam Aku akan Membantu Orang untuk Memperlambat Ritme kehidupannya Mulai menghargai Hal-hal apa yang Benar-benar berarti Dalam kehidupan ini Aku akan Mengajari Anak-anakku Untuk bersandar Kepadaku Bukan kepada dunia Aku akan Mengajari Anak-anakku Untuk percaya Kepadaku Dan bukan Percaya kepada Uang Dan segara sumber Material mereka Ini ditulis Ambat Tuhan Tahun 42 Dan dikatakan And still True today Dan ini pasti Terbukti benar Sampai saat ini Biarlah ini menjadi Renungan kita Malam hari ini Mari kita angkat Satu pujian Untuk menutup Renungan kita Kita akan berdoa Sepakat Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kalau malam hari ini Kau ingatkan kami Bahwa melalui Peristiwa yang besar ini Tuhan sedang Mau memulihkan Kesatuan Di dalam setiap keluarga Tuhan sedang Membangkitkan Kembali api cinta Mula-mula Dari setiap hati Anak-anakmu Tuhan mau Mengingatkan kami Sesuatu hal Yang sangat mendasar Sesuatu hal Yang sangat penting Yang mungkin Selama ini Kami sudah kehilangan itu Kami sibuk Dengan segala aktivitas kami Sibuk bahkan Dengan pelayanan kami Tapi hati Tuhan Sedang menjauh dari kami Bahkan kami sendiri Yang menjauh dari hati Tuhan Oleh karena itu Kami datang bersiapaat Atas nama keluarga demi keluarga Kami mohon ampun Kalau kami sudah menjauh dari Tuhan Dan biarlah melalui Segala Peristiwa ini Setiap keluarga demi keluarga Boleh mengalami Boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dan nama Tuhan Dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita semua berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Dan angkola yang punya kerajaan Puasa dan kemuliaan Sampai selama lamanya Amin Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Terima kasih